Hai Assalamualaikum, saat ini kami sedang berada di kawasan Candi Mendut. Candi Mendut adalah candi bertorak budala yang terletak di Jalan Mayor Kusin, Desa Mendut, Kecamatan Mungkip, Kabupaten Magellan. Lokasi Candi Mendut sangat mudah ditemukan, karena berada hanya sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Candi ini juga menjadi salah satu candi dari 3 serangkai candi di Magellan, yang terdiri dari Candi Borobudur. Candi Pawan dan Candi Mendut, ketiga candi tersebut, terletak pada satu garis lurus arah utara selatan. Candi Mendut dibangun dari bahan batu bata dengan campuran batu andesit, sehingga terlihat sangat kokoh. Bentuk Candi Mendut juga dianggap memiliki kesamaan dengan candi di sekitar kompleks Candi Din dan Candi Gedong Songo, Seperti Candi Borobudur dan Candi Pawan, Candi Mendut juga menjadi tempat peribadatan umat Buddha Indonesia dan dunia. Setiap tahun Jalan Perayaan Trisuci Waisak tahun 2023 di Candi Borobudur, Candi Mendut menjadi tempat bisa kerangkannya air berkah dari umbul Jumtrit dan api alam dari Merapet. Di Candi Mendut, para biksu dan umat juga akan melakukan pradaksina, atau berjalan mengelilingi candi searah jarum jam sebanyak 3 kali. Usai pradaksina, masing-masing sanga akan melakukan puja bakti di depan altar. Selain itu, Candi Mendut juga menjadi destinasi wisata sejarah, serta objek penelitian oleh para ahli sejarah. Dilansir dari laman Perpusnas, meski belum dapat dipastikan kapan tepatnya ini dibangun, namun seorang filolog dari Belanda, yaitu J.G.B. Kasparis menduga bahwa Candi Mendut dibangun oleh Raja Pertama dari Wangsa Sailenda pada tahun 824 meter. Dugaan Kasparis didasarkan pada isi Prasasti Karangtengah 824 meter yang menyebutkan bahwa Raja Indra telah membuat bangunan suci bernama Wenwana. Dari Prasasti Karangtengah, Kasparis mengartikan istilah Wenwana hutan bambu sebagai Candi Mendut. Hal ini menjadi alasan perkiraan usia Candi Mendut yang disebut lebih tua daripada usia Candi Borubudur. Candi ini pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1836, di mana seluruh bangunan Candi dapat ditemukan kecuali bagian atapnya. Selanjutnya pada tahun 1897 sampai tahun 1904, pemerintah Hindia Belanda melakukan upaya pemugaran yang pertama dengan hasil yang cukup memuaskan, walaupun masih jauh dari sempurna saat itu, kakek dan tubuh Candi telah berhasil direkonstruksi. Pada tahun 1908, Van Erp memimpin rekonstruksi dan pemugaran kembali Candi Mendut, yaitu dengan menyempurnakan bentuk atap, memasang kembali stupa-stupa, dan memperbaiki sebagian puncak atap. Pemugaran sempat terhenti karena ketidak tersediaan dana, namun dilanjutkan kembali pada tahun 1925. Dilansir dari laman Perpustas, Candi berbentuk segi empat ini memiliki tinggi bangunan seluruhnya 26,40 meter, yang berdiri di atas batur setinggi sekitar 2 meter. Dinding kaki Candi Mendut dihiasi dengan 31 buah panel yang memuat berbagai relief cerita, pahatan bunga dan seluruh-seluran yang indah. Pada tangga menuju selasar yang terletak di sisi barat, dihiasi dengan beberapa panel berpahat yang menggambarkan berbagai cerita yang mengandung ajaran Buddha.